Al-Fatihah Al-Fatihah Di surga tanpa kerja, tanpa apa, karena semuanya sudah tersedia. Tidak ada yang perlu diperjuangkan, tidak ada yang perlu dicari. Kenapa? Karena di surga memang bukan tempat berupaya ya, surga itu tempat untuk menikmati. Dikirim ke dunia, Allah sebenarnya ya bukan kok melepas begitu saja. Bukti kasih sayang Allah juga sudah menciptakan di dunia ini kebutuhan untuk manusia, cuma bedanya manusia harus mengupayakannya untuk mendapatkannya. Harus ada ikhtiar, harus ada geraknya tangan, geraknya kaki, geraknya otak. Kalau di surga kan apa yang diinginkan ya langsung tersedia. Mimah yurid itu apa yang diinginkan langsung tersedia, baru berpikir saja tersedia. Misalnya ingin makan gitu, ya langsung tersedia makan. Nah sekarang ini kalau ingin makan ya harus kerja. Nah tetapi bagaimanapun juga Allah telah menciptakan itu. Manusia saja yang harus berpikir keras untuk mendapatkan semuanya. Jadi sekali lagi, berpindahnya alamat manusia yang dulunya alamatnya adalah surga kemudian pindah alamat ke dunia. Tapi sudah dikasih tahu Allah tuh, kamu di dunia sementara saja. Paling satu dua hari itu. Satu dua hari menurut hitungan, surga. Atau satu dua jam bahkan mungkin. Karena satu hari di surga sama dengan seribu tahun di, dunia. Berarti kita mungkin hanya beberapa menit saja sebenarnya. Kamu ke sana. Nah di dunia ini, beda dengan di surga yang semuanya sudah tersedia. Di dunia harus nyari. Tapi tetap saja Allah berfirman, sudah, sudah kami sediakan ke dalam ayat ini. Tapi kami ciptakan juga di dalamnya sumber penghidupan apa? Air, apa? Oksigen, apa? Buah-buahan, apa? Ternak. Kita disediakan sama Allah. Ini juga ada kaitannya dengan ayat kemarin yang kita bahas. Allah berfirman, Nahnu narizukuhum ma'iyakum. Kami yang memberi rizki anak-anak kalian itu, mereka itu. Dan kami juga yang memberi rizki kalian. Jadi ketika kita dapat rizki dari Allah banyak, jangan meletih. Jangan sombong seolah-olah itu hasil kehebatan mundak. Dan demikian pula ketika kita mendapatkan rizki sedikit, juga jangan terlalu meratapi diri. Bisa jadi kita memang diselamatkan Allah dengan cara itu. Kenapa? Mungkin karena kalau kita dikasih rizki banyak akan jadi bahlil. Eh, bahlil-bahlul. Jadi pahil maksud saya. Kan gitu. Jangan senyum, Pak Jo. Tidak sengaja tadi itu. Jadi balik pahil. Gitu loh. Pahil itu apa sih? Pelit. Gitu loh. Karena kalau itu bisa jadi memang begitu Allah. Makanya ma'ayisya, sumber penghidupan di dunia ini, entah itu binatang ternak. Ada orang yang binatang ternaknya banyak ribuan. Entah itu makanan. Ada yang sampai numpok-numpok makanan. Menimbun beras. Entah itu tambang. Ada yang sampai rebutan tambang. Jadi apakah itu kemudian milik dia? Tidak. Milik siapa itu? Kok misalnya. Kamu punya apa? Saya ini punya perusahaan tambang. Perusahaan tambang itu loh. Tambangnya siapa? Milik siapa kok? Sombong kita. Atau orang yang punya sumber penghasilan dari tampangnya. Ada kan? Loh foto-foto model itu sumber penghasilannya apa? Tampangnya lah. Ya dikasih cakep, dikasih tuh. Yang membentuk hidungnya sehingga Punya hidung seperti Richard Gere. Tahu. Itu misalnya. Punya mata seperti Julia Roberts misalnya. Atau punya Kenapa? Tubuh Seperti Dwayne The Rock Johnson misalnya. Yang ngasih tubuh dengan struktur tulang. Tulang seperti itu siapa? Artinya sumber penghasilan Sampian kemudian jadi bintang film. Kemudian Sampian jadi Foto model. Sehingga dipakai iklan lalu dikasih duit. Sama-sama kalau dikak dikitu kan ya gak bisa juga. Atau dia gak ganteng. Tapi lucu. Wajahnya itu udah lucu. Gitu kan? Kayak misalnya Habib Lame. Itu kan. Ya gak Ganteng. Tapi Tapi siapa yang memberi model wajah Seperti itu? Allah. Karena itu Semua itu adalah Karunia Allah Yang Allah keperintahkan. Kami yang menempatkan kamu di bumi Dan kami pula yang kemudian memberikan Atau menyediakan buat kalian Penghidupan di sana. Gitu loh. Gitu ya. Nah ini Menjadi satu Tantangan untuk kita Pertama Jangan khawatir Rezekinya Allah Nah itu Pertama itu dulu Jangan khawatir Akan rezeki Allah Orang Jawa bilang Yang penting tangannya ubah Yang penting tangannya bergerak Kita itu diperintahkan itu aja Dan kalau kemudian bergerak keras Ternyata dikasih Allah banyak Alhamdulillah Ingat Tujuan awal Bahwa kita akan pulang ke akhirat Kita bawa semua Sebagian besar Kalau kita dikasih sedikit Ya tetap bertawakal Ingat Bahwa toh kita hanya sementara disini Sehingga semuanya akan Kembali kepada ketakwaan Ya Kembali kepada Ketakwaan Walilah Mataskurun Cuma Inilah Jadinya Mak sedikit kalian yang bersyukur Padahal yang menciptakan Ma'a Yisha tadi Siapa? Allah Ya kenapa Menjadi sedikit yang bersyukur Ya itu tadi Karena gak inget Begitu dikasih Bawanya Seperti yang kita pelajari Dalam surat Kosos itu Manusia kemudian kayak korun Wah ini berkat kehebatan Strategi bisnisku Ini karena memang aku itu Ya Layaklah dicontoh Coba datang di seminarku Aku mau bikin seminar Tentang kunci sukses Oh banyak kunci Mulai kunci Inggris Kunci apa Kan Gak bersyukur dia Dan gak bersyukur yang kedua Kata Allah Lalu kemudian ambisi yang Tambah lagi Tambah lagi Tambah Pengen Tambah terus Itu Jadi Ayat ini menjelaskan Dan juga Memperingatkan kita Ada konsep Semacam itu Terjadi Zaman korun Di zaman Nabi Musa Saklaba Di zaman Nabi Muhammad S.A.W. Kalau kita sekarang ini Sampai semuanya Konsep hidupnya Ya seperti Korun dan Saklaba Yang Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir Itu Yang Alladhi Jama'amalau Wa'adadayasabu Annamalau Akhladahu Gitu kan Nah ini Yang Yang Jangan Kenapa Gini Kaitannya ini Nanti ya Setan itu Ketika Terusir Dari Surga Iblis Ketika Terusir Dari Surga Nanti Nanti akan Dibakas Di selanjutnya Itu Persumpahnya Adalah Karena Engkau Telah Mengusir Aku Ya Allah Nanti di Ayat 17 Akan kita Bahas Maka Aku Akan Menyesatkan Mereka Semua Dan Engkau Hanya Akan Mendapati Sedikit Saja Dari Mereka Yang Bersyukur Berarti Tujuan Utama Setan Menggoda Manusia Itu Biar Manusia Engkak Bersyukur Dengan Cara Apa Yaitu Dimotivasi Ayo Kurang Ayo Kurang Masih Dikit Ini Aduh Kamu Masih Kalah Sama Tetangga Oh Lihat Temenmu Itu Lihat Terus Ternyata Itu Adalah Cara Setan Supaya Kita Lupa Bersyukur Nanti Dia Selanjutnya Itu Pertama Allah Menciptakan Manusia Lalu Menggambar Manusia Menggambar Menggambar Manusia Maksudnya Apa Melukis Memahat Siapa Allah Kalau Dulu Pertama Kali Nabi Adam Dipahat Langsung Di Surga Kita Dipahat Allah Dimana Dimana Dirahim Ibu Walladhi Yusawwirukum Fil Arhami Kaifayasha Ya kan Dialah Allah Cepat Dibuka Dalam Surat Ali Imran Ayat 6 Nggak Dibuka Kaitannya Dengan Ayat Ini Sudah Ketemu Ali Imran Ayat 6 Gantian Yang Tadi Belum Baca Silahkan Dibaca Terjemah Nya Jangan Papa Oke Ayat Ayat Yusawwirukum Fil Arhami Kaifayasha Dialah Allah Tuhan Yang Membentuk Yusawwirukum Sama Kalimatnya Dengan Surat Al-Arof Yang sedang Kita bahas Ini Yusawwirukum Jadi Tadi Seperti yang Saya Sampaikan Sampian Mancung Yang Ngasih Kelebihan Hidung Itu Siapa Allah Ada yang Mancungnya Pas Ada yang Mancungnya Kebangetan Kemarin Ada Berita Di Luar negeri Itu Karena Mancungnya Kelebihan Dioperasi Karena Mau Mancung Gini Sampai Nutup Hidung Mau Mancung Jadi Sampai Kalau Pesek Nanti Berdoa Minta Mancung Dikasih Lebih Juga Minta Pesek Lagi Tak Usah Sudah Ini Janggutnya Janggutnya Kurang Nyadi sedikit Gitu Ditambahi Terus Pimpinnya Terlalu Gini Lalu Ditiriskan Sekarang Karena Manusia Operasi Wajah Itu Sudah Sangat Maju Pengen Jadi Seperti Apa Bisa Apakah Boleh Bukan Masalah Boleh Tidak Boleh Persoalan Mensyukuri Nikmat Kecuali Kalau Cacat Misalnya Biar Bisa Ngomong Karena Bibirnya Sumbing Kemudian Hanya Untuk Sekedar Bisa Bagaimana Berfungsi Berbicara Misalnya Lahir Dengan Longga Mulut Yang Lobang Sehingga Tidak Bisa Bicara Sehingga Perlu Dioperasi Kalau Bukan Bukan Karena Ingin Lebih Dipuji Orang Tapi Karena Fungsi Kebutuhan That's Okay Sehingga Ketika Allah Menggambar Kita Itu Sudah Dengan Gambaran Yang Terbaik Terbaik Kami Yang Menggambar Kalian Dan Kami Juga Kemudian Yang Membentuk Kalian Melukis Kalian Dan Ketika Kamu Sudah Jadi Bentuk Lalu Kami Firmankan Kepada Para Malaikat Isjud Sudah Kalian Lihat Kepada Adam Yang Pertama Saya Bakas Gini Jadi Di Surga Waktu Itu Isinya Hanya Para Malaikat Di Surga Waktu Itu Isinya Hanya Para Malaikat Dan Satu Di Antara Malaikat Yang Paling Menonjol Itu Adalah Iblis Jadi Dulu Pak Iblis Itu Juga Bagian Dari Para Malaikat Kalimat Kami Perintahkan Kepada Para Malaikat Untuk Bersujud Tapi Kemudian Ada Yang Bernama Siapa Iblis Jadi Dia Berarti Dulu Golongan Malaikat Berarti Para Malaikat Ini Dulu Hidupnya Hanya Untuk Tunduk Berarti Iblis Dulu Juga Sangat Tunduk Patuh Kepada Allah Bahkan Dalam Salah Satu kitab Dicerendahkan Mereka Ini Sebelum Adam Diciptakan Itu Sudah 40.000 Tahun Menurut Hitungan Tahun Surga Bersujud Tunduk Patuh Tanpa Ada Satu Satu Huruf Pun Membantah Kepada Allah Nah Di Antara Para Malaikat Yang Tunduk Patuh Itu Ada Yang Sangat Alim Sangat Ahli Pokoknya Sangat Apa Ya Paling Paling Pinter Paling Menguasai Banyak Hal Namanya Iblis Nah Maka Ternyata Semua Waktu Di Perintah Allah Untuk Bersujud Artinya Tunduk Pada Komandonya Adam Itu Semua Sujud Ila Iblis Kecuali Satu Yang Bernama Iblis Tadi Pas Jadu Ila Iblis Lam Yaku Minas Sa'jidin Dan Dia Tidak Termasuk Yang Bersujud Iblis Ini Siapa Nanti Akan Bersama Golongannya Kemudian Menjadi Banul Jan Golongan Jan Yang Terdiri Setan Setan Lalu Allah Berfirman Kenapa Kamu Wahai Iblis Kok Tidak Mau Bersujud Ketika Aku Perintahkan Kalian Untuk Bersujud Kenapa Kenapa Kamu Maka Kala Berkata Iblis Alasanku Cuma Satu Aku Lebih Baik Dari Dia Tidak Pantas Aku Sujud Sama Dia Tidak Pantas Aku Menghormati Dia Tidak Layak Aku Taat Pada Dia Atau Dipimpin Dia Tidak Jadi Sealim Itu Sehebat Itu Sudah Taat Sedemikian Rupa Itu Bisa Lupa Diri Karena Merasa Lebih Baik Hanya Karena Merasa Itu Iblis Kemudian Dilaknat Allah Di Ayat Selanjutnya Nanti Apa Dia bilang Kau Menciptakan Aku Dari Api Sedangkan Kau Hanya Menciptakan Adam Dari Tanah Ya Tentu Api Lebih Powerful Daripada Tanah Ya Lebih Hebat Daripada Tanah Dan Memang Iya Seluruh Energi Di Muka Bumi Sekarang Asalnya Dari Api Ya Sekarang Sudah Ada Kemudian Energi Terbarukan Melalui Air Uap Dan Sebagainya Tapi Hampir Pembakaran Baik Yang Ada Di Mobil Di Apa Semuanya Ya Dari generator Listrik Semuanya Dari Unsur Api Hingga Dia Merasa Wah Akulah Gitu Jadi Bagaimana Adam Diremehkan Karena Memang Secara Lahir Bahannya Dari Tanah Yang Lebih Rendah Daripada Api Yang Powerful Nah Ini Kita Bisa Ambil Pelajaran Iblis Yang Sebegitu Alim Sebegitu Tunduk Patuh Soleh Sebelumnya Tapi Hancur Kesolehannya Hancur Ketaatannya Hanya Karena Satu Sombong Satu Merasa Lebih Baik Dari Yang Lain Makanya Hati-hati Kita Ini Kalau Kita Sudah Merasa Lebih Baik Daripada Orang Lain Dan Kemudian Kita Merasa Tidak Pantas Dipimpin Oleh Orang Lain Tidak Mau Berguru Tidak Mau Merendah Nah Ini Sifat-sifat Iblis Jadi Kadang Ada Orang Saya Ini Alim Saya Memang Mengakui Memproklamirkan Diri Seperti Orang Alim Iblis Itu Jauh Lebih Alim Saya Ini Ahli Ibadah Iblis Itu Ahli Ibadah Dulunya Jadi Kita Janganlah Membanggakan Diri Seperti Itu Lalu Menganggap Orang Lain Lebih Rendah Dari Kita Lalu Memerintahkan Orang Lain Untuk Menghormati Kita Hanya Karena Kita Ini Alim Kitab Ahli Kitab Apal Quran Apal Hadis Apal Nah Kusara Batik Bayam Antik Walau Ma'ani Apal Kitab Ini Kitab Itu Viral Tidak Ada Jaminan Apapun Tentang Kebenaran Kenapa Belajar Dari Iblis Selama Kita Masih Sombong Dan Membanggakan Diri Atau Meremehkan Diri Lain Atau Tidak Mau Dinasihati Oleh Orang Yang Lebih Mudah Oleh Orang Yang Lebih Dikit Ilmunya Berarti Kita Masih Kena Sifat Sati-hati Ayo Keluar Dari Sikap Itu Oke Saya rasa Itu Kalau ada Yang mau Diengin Sampaikan Atau Ditanyakan Silahkan Silahkan Karena Ayat Ayat Selanjutnya Nanti Nanti Akan Banyak Menampar Kita Dari Dari Mulai Dari Apa Itu Ma'ayisha Atau Ma'ayisha Kita Sebutnya Biasanya Sumber Penghidupan Yang Sudah Disediakan Allah Di Sekitaran Kita Tapi Kita Harus Tetap Meraihnya Dengan Ikhtiar Kalau Di surga Dulu Tidak Pakai Jadi Kalau Kita Mau Pengen Dapat Nafkah Atau Rizki Yang Tanpa Upaya Nanti Di surga Di sini Kita Harus Berupaya Tapi Sebenarnya Rizki Yang Kita Terima Di surga Nanti Itu Harus Kita Upayakan Sejak Sekarang Dengan Cara Menabung Menabung Mengirimkannya Ke Regening Kita Di Akhirat Yang Kedua Bicara Tentang Peristiwa Diciptakannya Adam Itu Menunjukkan Bahwa Allah Yang Menggambar Kita Itu Bukan Siapa Bukan Sampean Jadi Kalau Sampean Misalnya Mancung Putih Ada Yang Pesek Hitam Itu Allah Sendiri Dengan Segala Kelebihannya Syukuri Sudah Jangan Ditambah Kurangi Apalagi Dengan Niatan Selain Niatan Kesehatan Kalau Niatan Kesehatan Masih Boleh Entah Itu Karena Biar Bisa Bicara Entah Itu Biar Biar Bisa Melihat Fungsi Biar Kebutuhan Tapi Kalau Sudah Berdasarkan Banyak Akar Pengen Dipandang Dipuji Nah Itu Sudah Yang Yang Ketiga Kita Ternyata Belajar Bahwa Dulu Iblis Itu Dari Golongan Malaekat Yang Juga Tunduk Patuh Tapi Kemudian Ingkar Makanya Sampian Dan Hati-hati Meskipun Sudah Alim Sudah Alibadah Tidak Jaminan Apapun Apalagi Hanya Karena Nasab Anaknya Si Anaknya Si Ben Ada Jaminan Begitu Dalam Islam Maka Yang Keempat Ketika Allah Bertanya Apa Yang Buat Kamu Tidak Mau Bersujud Tunduk Pada Adam Ternyata Dia Merasa Lebih Baik Maka Ini Menjadi Satu Tamparan Kita Sampian Ketika Tua Jangan Tidak Mau Diingatkan Yang Muda Sampian Yang Berilmu Jangan Tidak Mau Diingatkan Oleh Orang Yang Lebih Bodoh Bisa Jadi Ada Hikmah Yang Dia Punya Sampian Yang Kaya Jangan Kemudian Merasa Bahwa Kekayaan Zaman Membuat Zaman Lebih Tinggi Dari Yang Miskin Apa Itu Apalagi Yang Punya Jabatan Yang Punya Kuasa Seolah Semua Orang Itu Tidak Penting Yang Penting Adalah Pikiran Dirinya Dan Keluarganya Apa Ini Tidak Ada Begitu Itu Tidak Ada Islam Mengajarkan Bahwa Semua Yang Nempel Di Kita Harta Kesehatan Fisik Kekuasaan Ini Titipan Dan Sementara Sekali Jangan Merasa Bahwa Itu Abadi Tidak Ada Ceritanya Korun Juga Tenggelam Ke Tanah Pirun Tenggelam Ke Air Itu Bicara Tentang Kuasa Dan Harta Karena Manusia Tidak Ngambil Pelajaran Yang Kelima Kita Bicara Tentang Kadang Ketika Orang Diberi Rizki Diberi Kuasa Itu Tidak Malah Bersyukur Tapi Malah Minta Tambah Lagi Minta Periode Lagi Minta Tambahan Tambang Lagi Minta Terus Gitu Terus Manusia Nah Ini Yang Ayo Kita Hindari Ayo Kita Hindari Karena Penyakit Itu Tidak Usah Melihat Orang Lain Kita Pun Kalau Terjebak Pada Siti Akan Begitu Karena Itu Ini Warning Dari Allah Supaya Kita Tidak Begitu Oke Ada Yang Ditanyakan Ditambahkan Oke Kalau Tidak Ada Saya Rasa Cukup Kajian Kita Pada Hari Ini Ahad Tetap Semangat Bagi Yang Punya Toko Yang Dibuka Tapi Kalau Libur Ya Dipakai Untuk Banyak Berdikir Berwirit Allah Maaf Ya Kita Indari Betul Sifat Sifat Iblis Tadi Supaya Kita Menjadi Pribadi Yang Syakirin Orang 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 Yang Pandai Persyukur Atas Semoga Allah Merah Kita Kita Amin Allah Sallallahu Sallam 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 Assalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Sallam Warahmatullahi Wabarakatuh Sallam 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 Marahmatullahi Sallam Sallam Sallam